Dari data di Mapolres Gorontalo tercatat dari bulan Januari hingga saat bulan Juli, jumlah pengurusan SKCK mencapai 2.919 orang. Angka ini melonjak juga dibandingkan di tahun 2016 yang hanya mencapai seribu orang. Menurut Kasat Intel, Polres Gorontalo, AKP, Roli, Pombayle, meningkatnya jumlah warga yang melakukan pengurusan SKCK ini diakibatkan oleh adanya persyaratan untuk masuk calon pegawai negeri sipil, aparat desa, dan para pelajar. Untuk permintaan pengurusan SKCK sekarang ini memang memudahkan karena dikarenakan oleh banyaknya pemohon yang mengikuti penjaringan perangkat desa. Perangkat desa di Kabupaten Gorontalo saja sudah 195 desa kali 6. Jadi rata-rata satu desa itu 6 orang yang mengurus SKCK di Kabupaten Gorontalo. Kemudian ditambahkan dengan penerimaan CPNS dari KUMHAM. Roli menambahkan sebelumnya jumlah warga yang melakukan pengurusan SKCK hanya berjumlah puluhan orang, jika dibandingkan dengan saat ini mencapai ratusan orang setiap harinya.